Bantan Kepala Kantor Pos Jabang Jabodarat Kabupaten Tulungagung, YH hanya tertunduk saat dikeler petugas kejaksaan negeri setempat akhir pekan lalu. Tersangka terbukti menggelapkan uang milik puluhan nasabah tabungan Ebatara Pos dengan total kerugian mencapai Rp 566 juta. Tersangka dikirim ke Rutan Surabaya untuk memudahkan proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Terbongkarnya kasus ini berawas saat seorang nasabah hendak mengambil uang di tabungan Ebatara Pos. Korban kaget karena saldo tabungannya kosong, padahal secara rutin korban menyetorkan uang ke tersangka untuk ditabung. Dari hasil pemeriksaan terdapat 30 nasabah yang uangnya digelapkan oleh tersangka. Uang tersebut tidak disetorkan oleh tersangka dan digunakan untuk keperluan pribadi. Selain itu, dari hasil audit tersangka juga diketahui melakukan korupsi terhadap uang kas perusahaan. Uang kas yang merupakan keuntungan dari penjualan materai, pembayaran listrik, dan lainnya digunakan untuk keperluan pribadi oleh tersangka. Aksi korupsi ini dilakukan saat tersangka menjabat selama 2 tahun mulai tahun 2016 hingga 2018. Karena nanti proses selanjutnya kita limpah untuk persidangan, penahanannya kita alihkan ke rutan cabang Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan. Itu modusnya gimana, Pak? Modusnya ini awal ketawanya, jadi ceritanya ada nasabah yang merasa sudah menabung sejumlah uang di ini ya. Ini kan perjanjian kerjasama antara PT POS dengan PTN, namanya Gatara POS. Nah ini ketika dia sudah merasa menabung, ketika membutuhkan ini mau mengambil, ternyata saldo di rekening salah satu nasabah tersebut berkurang. Kemudian melaporkan ke kantor POS, setelah dilakukan audit internal, ternyata tidak hanya satu orang yang rekeningnya nominal ini ya, uangnya yang di rekening itu berkurang. Jadi totalnya ada semua 30, dan ini berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan 2018, dua tahun. Atas perbuatannya ini tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV